Intro Oke langsung dari kamu ya Oke silahkan Halo semuanya Selamat sore Saya Gaby Warau Berperan sebagai Vanessa Diver Oke boleh diceritain tantangan terberat Main film kalian patas mati Gaby Oke Tantangan terberatnya yang pastikan aku dulu Basisnya emang dance dan nyanyi kan Oke Jadi JKT48 Tantangan terberatnya pasti Yang memulai untuk Acting tuh gimana sih Berbeda dari awal lagi Tapi juga Dikasih kesempatan sama Pak Ragon Untuk ada coaching Actingnya Di rumah peran Indonesia Jadi sempat belajar acting juga Jadi disitu Udah belajar gimana caranya olah rasa Gimana caranya acting Dan ya tantangan terberatnya disitu sih Belajar dari awal lagi Terima kasih Gaby Boleh kita geser ke sebelah kiri Gaby Halo namanya saya Andrew Barret Dan saya berperan sebagai Dodit Oke Andrew berperan sebagai Dodit Boleh diceritakan juga Dodit Tantangan terberatnya Tantangan terberat palingan Ya pas jadi The villain of the story Oke Jadi kayak membuli gitu Karena aku sebenernya orangnya goofy Oke Gitu lah goofy Atau kayak Bener-bener kayak Levery My life is filled with levery Kayak gitu Jadi aku bener-bener kayak Jadi orang jahat Yang jahat Bener-bener jahat Yang with full intention Aku susah banget Dan di rumah peran Indonesia itu Aku belajar untuk Menjadi orang jahat Jangan keterusan Oke berarti Wah jangan keterusan Bener-bener Berarti bisa dibilang Disini adalah Kamu menjadi Orang lain gitu ya Bener banget Karena bullying itu Gak deket dengan Keseharian kamu Oke 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 selanjutnya Ini dia Silahkan diperkenalkan Halo semuanya Aku Emir Aku berperan sebagai Raka Berperan sebagai Raka Boleh diceritain juga Emir Tantangan terberat kamu Main di film ini Banyak sih Karena ini film horror Jadi tantangannya Pertama untuk Ketakutan merasakan Primal fear itu apa Karena itu bukan perasanya Setiap hari kita rasakan kan Setuju Tapi sebenarnya Tantangan paling berat sih Sebenarnya berpisah Dengan teman-teman kulit Oh 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 Oke Selanjutnya Kita lanjut Halo semuanya Halo Halo ZJGD48 Disini aku berbukan sebagai Dini Sebagai Dini Dini boleh diceritain juga tantangan terberat Bermain di film ini Tantangan terberat aku Zuzurli Zuzurli Wow Tidak ada anak muda ya kamu Aku tantangan terbaiknya sebenarnya adalah Bangun kemisri sama kamu Zinil Serius 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 Amir ini ya Aku banyak Apa ya Ngelakuin Hal-hal baru Sama Amir Waduh Ada yang matuk tuh di ujung sana Ya Bapaknya matuk Ya Kayak aku tuh banyak banget Hal-hal yang belum pernah aku lakuin Karena mungkin aku Member ZJGD48 juga ya Jadi kayak Aku mungkin lebih fokus di ZJGD48 gitu Terus aku baru Banyak belajar sama Amir Kayak kita Waktu bangun bonding Kayak kita sering main gitu Bapak setuju aja Oh Bapak setuju Kalau sekarang setuju ya Oke Terima kasih ZI Dilanjut Oke Halo semuanya Perkenalkan Aku Angel Sianturi Disini aku berperan sebagai Sonja Oke Angel sebagai Sonja Ada tantangan Bermain peran Atau karakter yang kamu dalami di film ini Atau Itu sangat mudah kamu jalani Aduh Enggak Oh enggak Masih banyak dong Oke Kita pake Master tadi Master Oh iya maaf Oke Lanjut Lanjut lagi ya Kalau tantangan terbesarnya adalah Enggak maksudku kan Senior kita Oh senior Amir senior ya Itu maksudnya Kalau Amir senior bagaimana dengan Bapak yang di ujung sana Oke Sesepu itu Pade Sesepu Sesepu Dua kali umur loh itu Dua kali umur Oke Lanjut Sonja Baik Kalau untuk tantangan dari aku sendiri Paling terbesar adalah Ketika membangun eskalasi Tingkat emosi Dari awal kan Disini Sonja tuh Mulai kehilangan Temannya Satu persatu Mulai hilang Atau mungkin Meninggal Itu pun kita masih belum tau kan Dari sisi aku sendiri Dari sisi Sonja tuh Dia masih belum tau Teman-temannya kemana Dan Cara buat ngebangun emosi Dari teman yang satu hilang Terus abis itu Banyak lagi semua Bahkan sampai Semua temannya udah gak ada Disitu Eskalasi Supaya orang-orang bisa Ngeliat kesedihan Sonja Dan Buat mengubah Persepsi orang Bahwa bilang kayak Eh orang itu jahat Tapi sepenuhnya kan Itu dari kacamata orang lain aja gitu Kalau misalnya dilihat dari orang itu sendiri Mungkin dia punya Dramatisir Atau mungkin punya Trauma Atau mungkin punya Sisi sedih Atau sisi terendahnya dia Dan itu sih yang aku mau tunjukin Bahwa semua orang itu punya Flow-nya masing-masing Semua orang punya Kesedihan Dan punya titik lemahnya Oke berarti bisa dibilang Disini ada changing feel-nya ya Sonja ya Iya betul Oke boleh dilanjut Selamat menikmati